Hai welcome back to my channel dengan Melinda Indrajaya Nah di channel aku tuh biasa aku bakal nge-review produk-produk rumah tangga Terutama tuh elektronik, gadget dan juga keperluan anak-anak Jadi biasanya kalo aku nge-review satu vakum Ini tuh disamping aku ada dua vakum sekaligus Yang pasti aku pengen nge-battlein Ini tuh brandnya dari Mydea Jadi kalo misalnya kalian tau Mydea itu kalo buat elektronik tuh udah cukup famous, terkenal Dan aku sendiri pribadi udah mulai pake sejak 1-2 tahun yang lalu Aku beli AC-nya buat di kantor aku Dan sampe sekarang tuh memuaskan ya Menurut aku maksudnya no problem at all Jadi kali ini aku pengen nge-review Mydea X-series MWD X-series Ada yang X-6, ada yang X-8 Aku pengen battlein biar kalian tau perbedaannya dimana Kekurangan dan kelebihannya dimana Jadi kalian tuh bisa menimbang-nimbang kalo misalnya mau beli Karena tuh menurut aku harganya cukup jauh Yang satu sekitar 2,4 jutaan Yang satu itu harganya 4,7 jutaan Jadi pastiin kalian nonton sampe abis Kalo misalnya kalian tertarik untuk beli vakum cordless yang 3 in 1 kayak begini 3 in 1-nya itu dia bisa vakum, bisa nge-pel dan juga bisa wash sekaligus Jadi bisa self-cleaning ya Jadi dua-duanya ini tuh fungsinya mirip-mirip Makanya pengen kasih liat ke kalian tuh perbedaannya dimana Jadi aku pengen unboxing sekaligus pengen liat gitu Dipraktekan gimana hasilnya bersihan yang mana Kalo persamaannya nih yang pertama ya Menurut aku ini tampilannya mirip di bagian brushnya Dan kalo misalnya cara buka tutupnya tuh mirip yang X8 sama X6 Kalo misalnya brushnya ini juga fiber brush roller Jadi dia tuh aman untuk lantai kayu, lantai parkit, marmer dan keramik ya Dua-duanya di char sama selama 35 menit Kalo misalnya perbedaannya nih banyak Perbedaan salah satunya itu Kalo misalnya yang X8 ini dapet brush tambahan satu lagi Kalo X6 dapetnya satu Tampilannya terlihat jelas berbeda Warnanya juga Yang X6 itu warnanya pastel blue ya Warna blue itu sebenernya unisex juga Dan kalo misalnya X8 itu dia tuh lebih minimalis dan elegan Karena warnanya itu black and white Dan kalo misalnya dari segi self-cleaning Kalo self-cleaning itu Kalo misalnya si X8 itu dia tuh pake pinjakan kaki Nanti akan keluar di tampilan di LCD screennya Sedangkan kalo misalnya si X6 ini Dia itu self-cleaningnya itu di pencetannya Jadi tuh ada tiga pencetan di bagian handle-nya itu Adalah clean mode, on-off Sama ada pencetan self-cleaning Dan juga ada LED light indikator Tangki air Tangki air ini sama-sama tak ada tangki air bersih Sama-sama ada tangki air kotor Cuma perbedaannya Kalo misalnya si X6 ini Tangki air kotornya itu 400 mili Tangki air bersihnya 600 Sedangkan si X8 sama-sama 650, 650 juga Dan kalo misalnya apa yang didapet Ini tuh yang didapet kurang lebih sama lah Charger, terus ada buat aksesorisnya Tempelan buat aksesoris Ini bisa dipake di kiri dan di kanan Hanya perbedaannya itu Yang X8 itu dia selain dapet extra roller Dia juga dapet extra floor wash detergent Jadi si X8 ini Diklaim dia tuh bisa memakai detergent Atau sabun pel Merek apapun Karena biasa kan kalo brand lain itu Dia tuh kan gak bisa ya Biasanya misalnya brand A Cuma bisa pake floor washer Merek A Dan aku juga selalu bilang Kalo bisa jangan yang Jangan yang berwarna Jangan yang bersabun Tapi si Midea ini Ngeklaim bahwa Dia bisa pake detergent Dan kewangi pel Merek apapun Tapi kalian bakal dapet satu Yang dari Midea ya Sedangkan si X8 Yang membuat dia Lebih elegan itu Adalah Ada LED displaynya Jadi dia kayak ada tampilannya gitu Kalo misalnya voice Itu X8 ada voice Dan bisa dimatiin Di bagian belakang Dan kalo misalnya ngechargenya itu Kalo misalnya si X8 itu Ngechargenya di charger dock Kalo misalnya si X6 ini Ngechargenya itu di alatnya Di bagian belakang Sebelah sini ya Gitu Dan kalo misalnya saringan ya Kalo X8 ini Kalo kita liat Saringannya ini tuh Udah HEPA filter Jadi kalo misalnya di X6 ini Saringannya seperti ini Warna biru Kayak busa gitu Dan ada saringannya kayak gini Ini juga dapet Ekstranya Si X8 juga dapet Ekstra HEPA filternya Jadi masing-masing dapet dua Untuk berat Ini aku udah timbang sendiri Kalo misalnya X6 itu Emang lebih ringan Beratnya itu 3,85 Kalo misalnya si X8 itu 4,6 kilo Jadi emang dia sedikit Lebih berat Oh Satu lagi Yang menurut aku lucu ya Dia tuh Di X8 itu Lucu banget Tangki air kotornya tuh Ada saringan gininya Jadi kalo misalnya Kalian mau nuang Biasa kan ada Sampah yang gede-gede Sampah makanan Sampah rambut Jadi kalian tuh bisa tuang Bisa saring Ini lucu banget sih Aku baru nemu Setelah aku review Beberapa vakum Aku baru nemu nih Penemuan seperti ini Cukup brilliant Karena biasanya emang kita Buang air kotornya itu Kan di kloset ya Gitu Jadi biar gak mampet ya Nah jadi pertama Aku bakal pakein Sabun cair pelan Yang dapet dari Mydea Sebenernya kalian bisa Pake brand apapun Di X8 Kalian akan liat Ada LCD displaynya Dan kita akan coba Sedot-menyedot ya Yang pertama itu Ada kotoran keringnya Kayak debu Rambut Ini gampang banget Di keduanya Lalu kita akan coba Di makanan ya Biasanya kalo banyak Anak kecil tuh Banyak makanan Yang bertumpahan Di lantai Ini juga menurut aku Gampang banget Buat X6 dan X8 Untuk menyedot Sekarang kita coba Di bagian yang wet Ini kayak susu Yogurt Itu juga menurut aku Cepet banget Cara nyedotnya Dan ini dia Brushnya juga basah Jadi gak lengket Di lantai Berbekasnya Selanjutnya Ini ada serbu kopi Di X8 itu Cepet banget sih Kayak Satu dua kali Langsung bersih Kalo di X6 Aku ngerasa Lebih butuh Ada tambahan Gerakan lagi Mungkin Kira-kira Tiga empat kali Baru bener-bener bersih Tapi yang gak signifikan ya Kayak bener-bener Mirip lah Lalu kita akan coba Di noda Membandel nih Biasanya kayak Ada jam Coklat pasta Bekas donat Ini aku coba dulu Di X6 Jadi di X6 itu Kayak Emang butuh berkali-kali Karena ini ceritanya Nodanya nempel banget Di lantai Karena udah mengeringnya Dan ini Kita coba bersihin Dia tuh Aku pakein Yang mode ketiga Jadi lebih cepet basah Sedangkan di X8 itu Perbedaannya Karena dia ada Automatic mode Jadi dia Bisa kayak Ngedeteksi Wah ini kotorannya Parah banget Banyak kotorannya Jadi dia akan Lebih Wet Lebih basah Di brushnya Sehingga Ngebersihnya Bisa lebih kenceng Dan lebih cepat Nah selanjutnya Yang aku suka Fitur self-cleaning Karena perlu banget Buat kita Biar tangan kita Tuh gak Kotor-kotoran Jorok-jorokan Si X6 dan X8 ini Bisa self-cleaning Sendiri Dan enaknya lagi Kalian tuh Kalau misalnya Di X8 Tinggal injek aja Nanti dia Akan ada tampilan Untuk self-cleaning Lalu Kalian tinggal Ngebersihin Bagian Tangki air Dan di X8 itu Kan sudah ada HEPA filter Ini juga bisa Kalian bersihin Dan bisa kalian Saring kotoran-kotorannya Biar gak nyangkut Dan gak Mampet ya Gimana setelah kalian Lihat performance Dari vacuum Mydea Yang X6 Dan X8 Mungkin kalian ada Favoritnya masing-masing Dan Menurut aku Kalau dari Segi penampilan Yang X8 Emang lebih mewah Dengan warnanya Yang black and white Dan ada beberapa fitur Yang ada di X8 Tapi gak ada di X6 Yaitu kayak fitur LED displaynya LED displaynya itu Buat Buat Menunjukkan Kayak working statusnya Baterainya Lobet atau enggak Tangki airnya Sudah full atau enggak Dan juga Ada voice-nya Yang untuk reminder Misalnya Lobet Atau tangki airnya Sudah full Jadi lebih ada interaction Dibandingkan dengan X6 Kalau X6 itu Cara interactionnya itu Dengan Kedip-kedip Lampunya Di LED LED lightnya Jadi lebih seperti itu sih Dan kalau misalnya Di X6 itu Mode Mode Hisapnya itu Ada tiga Dan kita tuh Secara manual Pencet sendiri Sedangkan si X8 itu Ada kayak Kita pencet sekali Dia ada otomatik gitu Bisa Menentukan Oh kotor banget Jadi daya hisapnya Harus lebih tinggi Harus lebih kenceng Ini dua-duanya ini Yang aku suka Di bagian tangki air kotornya Itu Dia tuh sensornya tuh Pake mechanical Ya Aku buka Pake mechanical Seperti ini Jadi kalau tangki air Kotornya Full Itu tuh bener-bener Udah full Karena seringkali Aku tuh nge-review Vakum kan ada banyak ya Dan kalau sensornya itu Pake yang otomatik Kadang tuh Belum full Tapi Udah Udah dibilang Tangki air full Tangki air full Jadi gak bisa hisap lagi Karena mungkin Tergoncang-goncang Jadi sensornya tuh Kayak Sensitive gitu Dan itu Kadang Bikin menyebalkan Tapi di Mydea ini Gak usah kalatir Karena pasti Dua-duanya tuh Karena pake mechanical Jadi Beneran Kalau dia bilang Udah full Ya karena Emang udah full Bukan karena Guncangan Di dalam airnya Kalau misalnya Soal harga ya Karena Biasanya kan Faktor budget Yang paling menentukan Kita mau beli Vakum yang mana Kalau si X6 ini Menurut aku Harganya tuh Affordable banget Harganya tuh 2 jutaan Sedangkan si X8 ini Masih dibanderol Dengan harga 4,7 jutaan Dengan fitur-fiturnya Yang emang lebih canggih Dan sekian Kayaknya Review aku kali ini Kalau misalnya Kalian lihat Dari performance-nya Mungkin Kalau si X8 itu Kalau nodanya Lebih lengket Di lantai Lebih bandel Kayak si donat coklat Yang aku Tunjukin di video Itu mungkin Pengisapannya Dan pembersihan Lantainya Lebih cepat Karena mungkin Menurut aku Karena otomatik Jadi dia kayak Oh kotor banget Jadi kayak Lebih basah Di bagian Brushnya Gitu Tapi sekali lagi Yang menentukan Kalian lebih suka Yang mana Dari performance Harga Dan detail Yang aku berikan Itu kalian yang bisa Memilih Kalian yang bisa Menyesuaikan Dengan budget Dan dengan performance-performance Yang udah aku berikan Jadi sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa Di like Kalau kalian suka Video-video aku Nge-review Elektronik rumah tangga Di share ke teman-teman kalian Yang mungkin Lagi punya wishlist Untuk beli Vacuum cleaner 3 in 1 Dan jangan lupa Di subscribe Channel aku Di Melinda Indrejaya Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa